hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat akan semuanya siang hari ini saat ini kami ada di jembatan kali gelidik dua yang mana jembatan ini sudah putus dan posisi kami saat ini ada di Kabupaten Lumajang yang kemarinnya kami ada di posisi Kabupaten Malang tapi siang hari ini kami ada di posisi Kabupaten Lumajang bagaimana kita ikuti rekan tentunya tidak lupa doa terbaik dari kami channel YouTube TV Semeru disini ada saya berkolaborasi dengan channel YouTube Rudy LMJ yang kegiatan sosial tentunya mendatangi anak yatim-yatim piatu penyandang disabilitas dan kaum doa apa ikuti terus rekan ya dua konten TV Semeru bersama Rudy LMJ ya ini salah satu bukti siang hari ini kami ada di batas wilayah Kabupaten Dati 2 Lumajang rekan ya ini saat ini siang hari ini kami pas posisinya di batas wilayah Kabupaten Dati 2 daerah tingkat 2 Lumajang Jawa Timur tempatnya rekan ya Bagaimana ikuti terus yuk ya inilah salah satu batas rekan ya nah bahwa kami saat ini kemarin ada di Kabupaten Malang tapi siang hari ini kami ada di Kabupaten Dati 2 Lumajang ya oke rekan kita ikuti bagaimana situasi dan kondisinya sebagai jembatan kali gelidik 2 yang ada di Kabupaten Lumajang Jawa Timur saat ini ya nah seperti ini jembatan kali gelidik 2 ini sendiri putus saat tanggal 7 Juli 2023 kurang lebih pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat disini ya inilah salah satu kondisi yang memprihatinkan kita semuanya tentunya rekan ya sedemikian rupa bentuk dari jembatan kali gelidik 2 ini yang ada di batas kota antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang tepatnya kemarin saya ulangi lagi tanggal 7 Juli 2023 yang mana jembatan kali gelidik 2 ini sendiri tergerus oleh adanya dari Lahar Dingin Gunung Semeru yang sempat memporak-porandakan disini juga ada beberapa bangunan yang memang sudah akhirnya ditinggalkan oleh warganya seperti ini ya nah ini ini warga sudah meninggalkan rumah ini yang tepatnya mah dia di desa Sidorenggo kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang nah itu yang posisi di depan kita ini adalah di desa Sidorenggo kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dari Jawa Timur tentunya rekan ya jadi seperti ini kondisinya saat ini tepat di depan kita semuanya ini adalah Kabupaten Malang bagaimana jalur arus yang sempat memutuskan hubungan antara kota Malang menuju Lumajang atau sebaliknya Lumajang menuju Malang ini kita coba kita kupas rekan ya nah airnya itu turun sendiri itu dari mana sebenarnya yuk saya ikuti rekan jadi debat air lahar dingin dari Semeru sendiri itu rekan sebenarnya tidak seperti hal biasa menurut keterangan warga tanggal 7 hari Jumat kemarin Juli 2023 kurang lebih 14.00 waktu Indonesia bagan kemarin barat air datangnya dari sana rekan ya jadi air itu sempat mengepas seandainya dari sini lurus ke sini itu mungkin masih ada kelurusan jadi debat air nggak terlalu melompat atau melonjak naik ke atas tapi air dari lahar dingin Semeru sendiri itu terhempas di sini menatap tebing bagian ini ini adalah batu ini batu rekan ya jadi menghantam ini akhirnya arus deras debat air yang kuat sendiri itu volume yang besar airnya naik naik sampai lompat seperti tampak di sini bagian atap rumah ini sudah tergaris yaitulah kekuatan daripada air ya volume air sampai naik ke sini airnya mengempas lah jembatan dengan batas ini rekan ya setelah naik di bagian bawah jebol pertanyaan kita sekarang bagaimana sisa atau bekas daripada jembatan kali kelirik dua ini sendiri kita jawab rekan ya inilah salah satu beton bagaimana ini sudah tampak nih baut atau ikatan besi yang kuat sekali waktu itu tapi bisa diluluh lantakan oleh Semeru itu sendiri bagaimana seperti ini kekuatan apapun yang terlihat dibuatan manusia kalau alam sudah melawan inilah yang tampak ada di depan kita ini pertanyaan tadi bagaimana sisa besi atau bentuk bangunan yang lama tadi dengan adalah adanya deras alurus lahar dingin dari Semeru itu sendiri menurut keterangan warga sisa bentuk semua daripada jembatan ini sendiri hilang sampai sekarang pun belum diketemukan titiknya artinya ada beberapa warga saya yang menemukan beberapa titik ada di bagian bawah sendiri itu penyampaian dari warga rekan ya seperti ini rekan inilah bentuk wujud rumah itu sendiri rekan terima kasih terima kasih terima kasih ya itu rekan tampak di sini adalah desa Sidorenggok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang ya seperti itu kalau kemarin kami memang ada di sana rekan ya Nah ini ini bentuk bangunan rumah yang sudah ditinggalkan warganya karena memang dah ini sudah dihantam oleh kekuatan dari lahir dingin Semeru Oke rekan demikian yang bisa kami sampaikan buat semuanya mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa mendapatkan info yang benar dan tepat dengan kondisi jembatan kali gelidik 2 yang ada di batas wilayah daripada Kabupaten dati 2 kota Lumajang tepatnya di Jawa Timur demikian yang bisa kami sampaikan ini bagaimana sekarang pertanyaan kita bagaimana warga sendiri untuk melintas di sini roda dua roda empat tidak bisa untuk dilalui tapi ada satu jalur alternatif yang bisa dilewati dengan roda dua kita tunggu terus di channel YouTube TV Semeru buat rekan semuanya Terima kasih alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dua terbaik dari kami buat anda semuanya Selamat siang selamat menikmati